Setelah di video sebelumnya, kita mempelajari reaksi substitusi nukleofilik pada algin harga. Dalam video ini, kita akan mempelajari reaksi kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu reaksi eliminasi. Apa itu tulen Zaid Zef? Kita singgung nanti. Sekarang kita simak dulu apa itu reaksi eliminasi. Jadi selain menyubstitusi alkilhalida atau gugus halida dari dalam alkilhalida, nukleofili juga bisa berperan sebagai basa lewis. Jadi kalau kemarin, ohamin misalnya berperan sebagai nukleofili, maka dia bereaksi menyerang atom karbon alfa sebagai pusat elektrofilik dalam alkilhalida. Karena kita tahu mengikat atom halogen yang elektronegatif sehingga C-alpha itu elektropositif. Nah, pada kasus di sini, dalam reaksi eliminasi, ohamin akan berperan sebagai basa. Barangkali untuk kasus ohamin lebih tepat kalau kita katakan dia basa Bronsted ya. Meskipun memang kita juga bisa menggunakan basa lewis untuk keperluan reaksi eliminasi. Jadi, ohamin di sini akan melakukan serangan terhadap hidrogen yang terikat di karbon beta. Atau kita sering mengingkas hidrogen beta. Jadi disebut basa karena reaksi berlangsung pada suatu proton atau calon proton, yaitu hidrogen di sini. Nah, akibat ohamin ini mengambil H, tentu saja ikatan sigma CH ini harus terputus dan elektronnya akan membentuk ikatan rangkap antara C-alpha dan C-beta. Seiring dengan itu, C-alpha harus melepas atom Br atau atom halida yang diikatnya. Melalui proses tersebut, ohamin mengambil H akan membentuk air, di sini akan terbentuk ikatan rangkap, alkena, dan mengusir pergi Br minus. Itulah yang dinamakan reaksi eliminasi. Ciri khas reaksi eliminasi, sebagaimana telah Anda pelajari di Kimio Organik I adalah ada gugus atau atom yang dilepas dari molekul tanpa ada gugus atau atom yang menggantikannya. Dalam hal ini kita lihat misalnya H dan BR akan hilang dari alkil halida, membentuk alkena, dan pergi tanpa ada atom baru yang menggantikan posisi mereka di alkil halida. Karena melepas hidrogen dan melepaskan halida, reaksi eliminasi pada alkil halida sering juga disebut dehidrohalidasi atau dalam kasut bromine ini adalah dehidrobrominasi. Jadi menghilangkan HPR dari sistem reaksi. Nah, kita lihat contoh di sini, di sini ada suatu alkil halida primer yang memiliki 18 karbon, yang penting intinya dia primer. Primer sudah Anda pelajari di awal UAS ini adalah bahwa C alfa masih memiliki 2H di sini, selain 1 buah gugus alkil. Nah, jadi eliminasi biasanya kalau untuk alkil halida yang primer, kita akan melibatkan basa yang bulky, atau basa yang meruah. Jadi dalam pelarut yang juga merupakan asam konjugat dari basa yang dipakai. Jadi kalau basa yang kita pakai itu adalah tersier butoxida, atau lebih tepat tersier butanolat, maka pelarut yang kita pakai adalah tersier butanol, seperti contoh ini. Sehingga dengan kemeruahan atau bulkiness dari gugus ini, gugus basa ini, dia akan lebih menyukai melakukan eliminasi ketimbang substitusi pada alkil halida primer ini. Karena pada alkil halida primer, reaksi substitusi nukleofilik juga bisa terjadi dengan cukup mudah, karena halangan ruangnya masih cukup kecil. Jadi basa meruah di sini dimaksudkan supaya eliminasi yang mendominasi. Dan hasilnya di sini kita bisa lihat, Br lepas, dan hidrogen di C beta juga lepas, sehingga ikatan rangkap terbentuk di sini, membentuk senyawa 1 oktabekena. Contoh lain di sini kita gunakan alkil halida yang tersier. Kita tahu alkil halida tersier itu karena C alfa di sini tidak lagi mengikat atom H, semuanya adalah gugus alkil. Nah karena dia tersier, berarti halangan ruangnya sudah cukup besar, maka basa yang kita pakai untuk eliminasi bisa basa yang seterhana, seperti ion etoksida atau etanolat ini. Dan kita lihat sekali lagi bahwa pelarut yang dipakai, biasanya pelarut yang merupakan basa konjugasi dari basa, sorry, asam konjugasi dari basa yang dipakai. Jadi di sini digunakan etanol sebagai pelarut. Maka kita lihat hidrogen beta di lepas, Br di lepas, kita tahu ini C metil semua, kalau hidrogen yang manapun dari ketiga metil ini kita lepas, hasilnya akan sama saja. Yaitu akan menghasilkan senyawa metil propena, atau senyawa yang kalau dalam dunia polimer dikenal sebagai isobutilena. Nah, jadi itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kalau alkil haidahnya primer, biasanya dia cenderung menyukai eliminasi jika basa yang kita gunakan meruah. Namun kalau alkil haidahnya sendiri sudah meruah, biasanya eliminasi sudah disukai sekalipun basa yang kita pakai tidak meruah atau tidak balki. Tadi, nanti mengenai pemilihan basa dan sebagainya ini kita akan pelajari secara khusus di video selanjutnya. Hal lain yang juga perlu Anda simak adalah bahwa suhu yang dipakai untuk reaksi eliminasi itu biasanya agak hangat atau kadang-kadang panas. Seperti di sini misalnya kita gunakan suhu 40 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius. Juga akan kita pelajari nanti di video selanjutnya bahwa hal ini karena adanya faktor entropi dalam reaksi eliminasi. Pada kasus seperti 2-bromo-2-metil-butana, kasus eliminasi tadi menjadi agak lebih kompleks. Mengapa? Karena di sini ada lebih dari satu jenis atom hidrogen beta. Jadi, di sini ada hidrogen beta yang terikat di gugus metil, ada hidrogen beta yang terikat di gugus metilena dari suatu etil. Nah, jika basa mengambil proton misalnya dari mengikuti rute A ini, jadi mengambil proton dari gugus etil, maka ikatan rangkap akan terbentuk di sini mengusir BR. Sementara jika mengikuti rute B, mengambil hidrogen di posisi metil, lalu membentuk rangkap dan mengusir BR, tentu hasilnya akan berbeda. Jika mengikuti rute A, alkena yang akan terbentuk adalah 2-metil-2-butana. Tetapi jika mengikuti rute B, maka yang terbentuk adalah 2-metil-1-butana. Pertanyaan yang muncul adalah, manakah di antara 2 alkena ini yang dominan? Dalam kondisi yang umum, artinya tidak ada faktor-faktor sterik yang bekerja di sana, kita mengikuti aturan yang namanya aturan side-save. Tadi di judul subab kita tuliskan side-save seperti ini. Ada banyak sekali cara penulisan side-save yang semuanya diperbolehkan. Ini salah satunya. Nah, aturan side-save mengatakan bahwa kita harus mengurai dulu setiap alkena ini untuk melihat apa saja yang terikat pada karbon ikatan rangkap. Misalnya kalau 2-metil-2-butana saya urai, saya dapatkan yang warna biru ini. Kita bisa lihat, di sini ada CH rangkap 2C, maka sekarang ini CH-nya, ini C-nya, terus di C ini ada metil dan metil, di C ini juga metil. Jadi ini adalah hasil pengurayan dari 2-metil-2-butana. Sementara yang merah ini adalah pengurayan dari 2-metil-1-butana. Jadi kita bisa lihat di rangkap 2-nya, di rangkap 2-nya ada C yang mengikat 2H, yaitu si CH2 ini. Sementara satunya lagi C-nya mengikat CH3, dan C yang mengikat etil. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah keduanya adalah kita harus melihat sekarang karbon ikatan rangkapnya mengikat apa saja. Pada yang biru ini, karbon rangkap ini akan mengikat 2 gugus metil. Artinya 2 buah gugus alkyl, dia mengikat 2R. Sementara C rangkap yang ini mengikat 1 alkyl dan 1 hidrogen. Kita sebut 1R dan 1H. Sehingga total di ikatan rangkap ini ada 3R dan 1H. Sementara pada yang merah, kita lihat C yang kiri, rangkap kiri, ini mengikat hanya 2H. Sementara C yang sebelah kanan, ini mengikat 2R. Total ada 2R dan 2H. Secara keseluruhan, yang berwarna biru, ini memiliki lebih banyak R. 3R. Dengan hanya 1H. dibandingkan yang merah, yang hanya punya 2R dan 2H. Senyawa dengan gugus R yang lebih banyak, dikatakan lebih tersubstitusi. Sementara senyawa dengan gugus R lebih sedikit, kita katakan kurang tersubstitusi. mana diantaranya, diantara kedua ini yang kemudian lebih banyak dihasilkan. Tadi saya katakan dalam aturan umum, secara umum kita mengikuti aturan Saitsev. Ini adalah cara penulisan Saitsev yang semuanya boleh. Karena dia dari Aksara Rusia, bisa Anda terjemahkan seperti ini. Jadi pada tahun 1875, itu Saitsev mengatakan, bahwa kalau kita gunakan basanya, itu berukuran kecil, jadi yang tidak meruah, atau tidak bulky, seperti kita gunakan yon etoksida, atau hidroksida, maka produk alkenai utama yang dihasilkan, adalah yang lebih tersubstitusi. Mengapa yang lebih tersubstitusi, lebih stabil, sudah diajarkan saat belajar alkena dan alpuna di bab organik satu. Jadi, kalau misalnya kita punya tadi senyawa 2-metil-2-butena, atau 2-metil-1-butena yang dominan sebagai produk, maka ternyata yang dominan adalah yang 2-metil-2-butena, karena dia 69 persen. Karena dia lebih tersubstitusi, dan dia lebih banyak dihasilkan, berdasarkan aturan side shape. Akan tetapi, jika basa yang digunakan adalah basa yang bulky, atau meruah, seperti ion tersier butoksida ini, maka faktor steric menyebabkan, dia lebih suka mengambil hidrogen itu, di daerah yang kerumunannya lebih sedikit. Akibatnya, produk yang kurang tersubstitusi, seperti 2-metil-1-butena ini, yang hanya punya 2-R dan 2-H, justru lebih dominan daripada 2-metil-2-butena yang punya 3-R dan 1-H. Jadi, kalau ada aturan umum, kalau kondisinya tidak disebutkan, kita anggap kita ikut aturan side shape, ketika harus menentukan alkena mana yang lebih dominan, karena lebih stabil. Namun, jika kita gunakan basa meruah, maka menjadi terbalik, justru alkena yang kurang tersubstitusi, itu yang akan menjadi lebih dominan. Sama seperti reaksi SN, dibedakan ada SN2 dan SN1, reaksi eliminasi atau E, juga dikenal ada 2 macam, yang paling terkenal, yaitu E2 dan E1. Meskipun nanti kita juga akan mengenal ada namanya E1CB, atau E1 karbanion. Nah, apa itu E2, E1, dan E1CB? Kita lihat satu per satu. Jadi, reaksi E2 itu cukup memiliki banyak kemiripan dengan SN2. Saya katakan cukup memiliki banyak kemiripan, jadi tidak persis sama. Jadi, analog dengan reaksi SN2, mekanisme E2 itu berlangsung serentak. Kita tahu SN2 juga berlangsung serentak. Tidak melalui jad antara, tapi melewati yang namanya keadaan transisi, yaitu ditandai ikatan putus-putus ya. Dalam hal ini, kalau kita lihat proses yang tadi sudah saya singgung di awal video ini, ketika basa mengambil proton beta, lalu terbentuk ikatan rangkap antara C alpha dan C beta, dan mengusir pergi halida X min dari C alpha. Nah, pada E2, ketiga panah lengkung ini berlangsung dalam satu tahap alias serentak. Maka di sini dikatakan ikatan CH dan CX putus bersamaan, disertai pembentukan ikatan C rangkap 2C. Nah, proses putus bertahap itu diilustrasikan dengan keadaan transisi ini, tetapi ada sedikit peralat, yaitu ikatan CX ini harusnya juga putus-putus. Mohon maaf, ada keteliruan sedikit di sini. Jadi, kita lihat di sini B dengan H itu ikatannya akan terbentuk, H dengan C akan terputus, rangkap 2 ini akan terbentuk, sementara CX ini akan terputus. Basah, misalnya yang semula, misalnya H2O atau OH min, nah ketika dia mengikat H, tentunya akan menjadi parsial positif. Telak akan menjadi dari B menjadi BH positif. Kalau dia dari B minus, maka dia menjadi BH. Jadi, intinya ada kenaikan ke arah muatan yang positif. Maka, parsial di B ini cenderung adalah parsial positif jika kita mulai dari basah yang netral. Tapi kalau kita mulai dari basah yang anionik, maka produknya netral yang dilepas ini. Kalau kita mulai dari basah netral, kita akan menghasilkan di sini adalah kationik. Ketika dia menghasilkan kationik, maka di sini akan terbentuk parsial positif. Jadi, jika kamu menggunakan B minus, kemudian di sini akan menjadi BH yang tidak bermuatan positif, maka tidak perlu menuliskan parsial positif di sini. Sementara Halida itu pastinya nanti akan dilepaskan sebagai X minus karena dia menerima elektron dari ikatan ini berubah menjadi PEP di X. Maka untuk X di keadaan transisinya selalu akan parsial negatif. Hasilnya sama, akan terbentuk alkenah, terus basah mengikat H atau menjadi asam konjugatnya, sementara X minus akan dilepaskan sebagai gugus per G. Nah, tentunya seperti hal yang waktu kita belajar SN2, kalau untuk memicu sesuatu yang serentak-serentak itu, maka kita perlu nukleofili yang kuat. Nah, di sini juga kita perlunya basah yang kuat, seperti OH-min atau OR-min. Mekanisme-mekanisme seperti ini nanti akan termasuk ditanyakan dalam ujian. Jadi, kalian pelajari dan pahami baik bagaimana maksud dari panah-panah lengkung ini. Perlu saya ingatkan bahwa kimia organik, khususnya dalam hal menuliskan mekanisme reaksi, adalah sesuatu yang harus dilatih berulang dengan cara ditulis ulang. Jika Anda memahami secara visual saja, belum tentu Anda bisa menuliskannya. Jadi, salam saya tuliskan berulang-ulang sampai Anda paham. Nah, sama seperti waktu kita belajar SN2, terdapat bukti-bukti mekanistik, seperti bahwa laju reaksi SE2, itu seperti halnya SN2, itu bergantung pada konsentrasi alkil halida, dan juga bergantung pada konsentrasi, kalau di SE2 nukleotili, kalau di E2 konsentrasi basah, atau reaksinya merupakan reaksi order kedua. Jadi, kalau misalnya kita melipat gandakan alkil halida konsentrasinya, maka laju akan naik dua kali. Kalau kita melipat gandakan basahnya, naik dua kali. Kalau dua-duanya kita lipat dua kan, maka akan menjadi empat kali laju reaksi. Kemudian juga teramati yang namanya efek isotop deuterium. Jadi, efek isotop deuterium ini sering disebut dengan efek isotop kinetik primer. Apa itu? Bukan karena di kuliah ini lah ya, tetapi di kuliah kimia organik fisik, nanti bagi yang mengambil. Jadi, efek isotop kinetik primer itu kurang lebih, karena reaksi ini, reaksi eliminasi ini, melibatkan pemutusan ikatan CH. Maka, jika pemutusan ikatan CH itu memang masuk dalam tahap penentu laju, maka jika kita memutuskan ikatan CH, dengan kalau kita memutuskan ikatan C dengan isotop H yang kita sebut deuterium, akan teramati perbedaan laju reaksi. Karena atom D lebih berat, deuterium lebih berat daripada proton, daripada protium, maka yang terjadi adalah ketika memutus ikatan CH, reaksi akan kira-kira tujuh kali lebih cepat daripada kalau memutus ikatan CD. Tentu ada perhitungannya ya, berada di mana tujuh kali itu yang tidak dibahas di sini. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata saya ganti CH menjadi CD tadi, atau C2H, deuterium itu 2H, isotop 2, masa 2 dari hidrogen, tidak diamati perbedaan laju reaksi, artinya tidak ada efek isotop kinetik primer di situ. Kalau tidak ada efek isotop kinetik primer, kita bisa menyimpulkan bahwa pemutusan CH bukan merupakan bagian dari tahap penentu laju. Itulah efek isotop kinetik primer yang sekunder enggak kita bahas di sini ya, kita hanya bahas yang berikut. Nah, artinya ketika sekarang misalnya saya punya senyawa ini, di sini tadinya CH2, kita uji nih, CH2 kita eliminasi, kita ukur laju reaksinya. Terus kita buat isotop CD2 dari senyawa ini, terus kita reaksikan, sehingga terbentuk di sininya deuterium. Nah, ternyata teramati bahwa ketika senyawanya CH, itu laju reaksinya 7 kali lebih cepat daripada kalau saya gunakan CD. Nah, itu artinya bahwa senyawa ini adalah mengalami efek isotop kinetik primer, atau efek isotop deuterium. Dan artinya, tahap pemutusan CH adalah tahap penentu laju. Dan itu tentu saja sejalan dengan proses E2 yang memang serempak. Jadi, proses pemutusan CH kah, pembentukan rangkap kah, atau pemutusan CH, semuanya bagian dari satu tahap penentu laju. Jadi, itu juga sekaligus membuktikan mekanisme bertahap tajuk. Nah, bukti yang tidak kalah pentingnya, yang ini juga nanti akan masuk kalau Anda yang mengambil mata kuliah stereokimia, kita akan bahas ini, itu adalah bukti stereokimia. Jadi, di sini reaksi E2 bersifat stereospesifik. Apa tuh maksudnya? Nah, contohnya gini. Kalau saya punya senyawa ini, senyawa yang atas ini, yang konfigurasi Newman-nya, proyeksi Newman-nya seperti ini, jadi kalau Anda bisa lihat, ini H ke atas, BR, PH ke sini, kita tuliskan demikian. Di belakang ada H, ada PH, ada BR, kita tuliskan demikian. Jadi, ini seolah-olah, mata kita itu posisinya, melihat kegiatan CC ini, dari arah, kiri bawah. Jadi, dari sini kita melihat kegiatan ini, maka tampilan visual yang teramati adalah ini. Ini yang di Kimia Organic I, sudah kalian pelajari, namanya adalah proyeksi Newman. Ini sudah kalian pelajari. Nah, proyeksi Newman ini, merupakan suatu bentuk meso. Karena kalau BR yang belakang, saya pindahkan ke sini, sehingga menjadi berimpit, maka hidrogennya juga berimpit, penilnya juga berimpit. Artinya, kalau kita bagi dua molekul ini di bagian lingkarannya, maka kita akan dapatkan senyawa yang simetri. Nah, simetri itu merupakan syarat dari suatu senyawa, dikatakan senyawa itu berupakan geometri, termasuk stereokimia meso. Apa itu meso? Sudah diajarkan di Kimia Organic I saat mempelajari stereokimia. Bagi yang belum paham, silakan baca materi terkait di Kimia Organic I. Nah, terus ada lagi geometri yang namanya anti-periplanar. Jadi, kalau anti, itu artinya sebetulnya sudut torsi antara ikatan yang di depan ini, yaitu yang CH dengan CBR, itu harus dari kisaran 90 sampai 180 derajat. Jadi, di paruh bawah. Ini karena kita ambil kasus susi di 180 derajat terhadap A yang di depan. Kemudian, kalau periplanar, itu berarti dia sudutnya antara dari minus 30 sampai 30. Jadi, kira-kira di sini. Nah, kalau di bawah, berarti posisinya di sini. Jadi, artinya sebenarnya kalau BR-nya sedikit geser ke sini, masih kita bisa katakan dia anti-periplanar. Sedikit geser ke kanan ini juga akan termasuk anti-periplanar. Tetapi, dalam kasus khusus E2 di Kimia Organic II, biasanya disederhanakan pemahaman itu bahwa yang namanya anti-periplanar itu harus kalau H dan BR ini saling anti. Istilahnya saling anti, yaitu posisi mereka berjarak terjauh satu sama lain, yaitu sudut torsinya 180 derajat. Kita lihat H dengan BR ini 180 derajat posisinya. Apa itu sudut torsi juga sudah diajarkan di Kimia Organic I. Nah, jadi ini adalah geometri anti-periplanar yang tadi saya katakan. Nah, geometri inilah yang kalau kita ambil OH-min mengambil proton dari sini, terus membentuk rangkap, rangkapnya itu tidak kelihatan karena menusuk bidang layar, menembus bidang layar, lalu BR pergi, maka kita akan dapatkan H dan BR pada rangkap duanya akan sesisi. PH dan PH di rangkap duanya akan sesisi. Kita akan peroleh kalau kita urai seperti inilah geometri alkena yang didapatkan. Di Kimia Organic I kalian juga sudah mempelajari kalau seperti ini berarti di sini piotas tertinggi adalah BR, di sini piotas tertinggi adalah PH, maka dia bergeometri E atau N-gegen. Jadi dalam pasus ini meso akan membentuk E. Dari meso 1,2 di bromo, 1,2 di metil venil etana akan membentuk E, 1 bromo, 1,2 di venil etana. Dan tidak terbentuk isomet Z yang artinya bahwa reaksi ini mau tidak mau harus berlangsung melalui geometri anti-periplanar ini. bukan berlangsung melalui bentuk lain yang kita kenal nanti ada sin-periplanar. Sin itu kalau H dan BR-nya itu sudutnya 0 derajat artinya bertumpuk. Tapi kalau di sini sudutnya 180 derajat jadi dia berjauhan sama lain. Jadi maksudnya adalah bukti skerokimia ini bahwa mekanismenya memang berlangsung melalui cara serentak lewat geometri anti-periplanar ini. Karena kalau tidak melewat itu pastinya produknya tidak akan 100% E. Itu juga alasan kenapa disebut stereospesifik. Jadi dari dua kemungkinan stereokimia hanya satu yang dihasilkan yang Z sama sekali tidak didapatkan. Stereospesifisitas ini berarti menuntut bahwa reaksi berlangsung melalui konfigurasi stereokimia tertentu yaitu anti-periplanar tidak bisa berlangsung melalui yang kita sebut sinperiplanar. Jadi kalau sinperiplanar seperti ini. Jadi hidrogen yang diambil dengan L yang pergi itu sesisi. Jadi ketika dia diambil demikian tentu saja produk yang dihasilkan untuk kasus yang tadi di depan itu adalah Z. Karena di sini dihasilkan produknya E maka yang terjadi adalah suatu konfigurasi ini anti-periplanar. Anti-periplanar di sini artinya bahwa basa mengambil proton lalu membentuk rangkap dan karbon melepas gugus pergi itu terjadi dari arah yang berlawanan. Jadi kalau basa mengambil proton dari atas seperti di gambar ini maka gugus pergi akan diusir dari bawah. Nah mekanisme ini memiliki kemiripan dengan mekanisme SN2 yang kalau diserang dari belakang diusir pergi dari depan. Jadi gugus datang itu akan masuk dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi. Itulah kemiripan lain antara SN2 dan E2. Sebagai tambahan periplanar juga sering diterjemahkan co-planar. Intinya adalah bahwa 4 atom itu sebidang atau saya sih katakan ada di sudut torsi antara minus 30 sampai 30 derajat. Kenapa harus periplanar? Kenapa harus periplanar? Kenapa harus sebidang tadi? Kenapa? Karena itu akan memudahkan pembentukan ikatan rangkap di tengah ini. Kalian sudah belajar di ikatan kimia 2 di bab organik 1 di video organik 1 kalian sudah belajar bahwa kalau ingin membentuk ikatan rangkap itu harus melibatkan tumpang tindih saling sejajar antara dua buah orbital P. Tumpang tindih sejajar itu akan mudah terjadi jika 4 atom yang tadi membentuk ikatan rangkap dua yaitu B yaitu H C H H H H C C C Alpha dan living group itu berada pada suatu konfigurasi yang sebidang jadi kalau Anda perhatikan ini semua ada di bidang layar di bidang layar sementara pasak-pasak ini menunjukkan kalau pasak penuh kita sudah tahu menunjukkan ikatan keluar layar sementara pasak arsir atau wages itu mengarah ke dalam sorry maaf saya salah dash wages maksud saya jadi itu pasak arsir itu akan berarti mengarah ke dalam jadi dengan bentuk yang H C C C L ini sebidang maka ketika di C disini membentuk orbital P ketika C disini membentuk orbital P mereka dengan mudah bertumpang tindih membentuk ikatan rangkap karena salah satu syarat tumpang tindih orbital P itu kan harus saling sejajar kesejajaran itu akan mudah didapat jika konfigurasi alkil halidanya anti periplanar bahkan bisa kalau sin periplanar betul sin periplanar juga bisa minimal dia harus periplanar tapi kalau sin periplanar ada sedikit kendala yaitu ketika basak mengambil proton sementara pergi gugus dari sisi yang sama itu akan menciptakan kemeruhan sterik yang juga menghalangi reaksi itu bisa berlangsung dengan baik makanya konfigurasi anti periplanar adalah konfigurasi yang diambil atau diadopsi oleh molekul alkil halida apabila ia melakukan reaksi SLE2 konfigurasi anti periplanar atau lebih tepatnya konformasi anti periplanar itu jika senyawanya adalah senyawa siklik jadi misalnya kita punya disini alkil halida tapi pada suatu sikloheksana kursi wah Pak apa lagi itu kursi Pak nah dibaca lagi kimia organik satunya ya apa itu kursi jadi Anda perhatikan setiap bab kita nggak pernah lepas dari mengulang lagi kimia organik satu jadi tolong pada saat belajar kimia jadi kalau yang belum pernah mengambil kimia organik satu saat mengambil kimia organik dua ini sangat dianjurkan membaca materi kimia organik satu yang terkait dengan ini nah kemudian kita lihat basa mengambil H beta membentuk rangkap dan CL ini untuk bisa anti-periplanar pada suatu geometri yang siklik maka syaratnya adalah H dan CL ini harus berada pada posisi yang namanya trans diaksial jadi keduanya harus sama-sama aksial tapi kalau yang satu aksial ke atas yang satu aksial ke bawah mengingatkan lagi ada yang namanya aksial ada yang namanya ekuatorial di dalam konformasi kursi ya dipelajari kembali juga contoh bukti bahwa konfigurasi eliminasi itu harus trans diaksial itu ditunjukkan pada kasus neomentil dan mentil klorida berikut ini pada kasus neomentil klorida disini kita tahu CL-nya ini asapnya arsir jadi kalau apa namanya konfigurasi yang dia miliki adalah konfigurasi R disini nah untuk bisa mengeliminasi Hbta dan L dari senyawa ini berarti disini ada Hbta harus dilepas disini ada Hbta harus dilepas karena CL arsir maka hidrogen trans disini berarti pasaknya penuh yang hitam ini seperti ini hidrogen disini juga pasaknya harus penuh nah karena di dalam kasus neomentil klorida isopropil disini pasaknya juga arsir maka hidrogen disini pastilah pasak penuh sementara kalau disini karena dia CH2 maka pasti selalu ada satu hidrogen yang pasak arsir dan satu hidrogen yang pasak penuh tapi kalau disini kan tidak pasak arsirnya sudah terisi mengisopropil maka pasak penuhnya pasti hidrogen maka CL disini bisa dilepas sebagai HCL bareng dengan H yang disini karena H disini trans terhadap CL ini artinya bisa trans diaksial maka bisa membentuk rangkap disini sementara dengan di kiri karena dia selalu akan ada H yang penuh pasaknya maka CL juga bisa lepas dengan habitat disini membentuk ikatan rangkap disini jadi akan ada dua produk ada yang rangkapnya disini ada yang rangkapnya disini bagaimana kalau mentil klorida yang konfigurasi disininya S mentil klorida karena CL pasaknya penuh maka dia butuh hidrogen yang pasaknya arsir disini hidrogen pasaknya pasti penuh tidak mungkin pasaknya arsir artinya hidrogen disini posisinya sis terhadap CL ini karena sama-sama pasak penuh konsekuensinya CL disini tidak bisa lepas barengan dengan H ini karena tidak mungkin memenuhi kriteria trans diaksial maka ikatan rangkap tidak mungkin terbentuk disini ikatan rangkap hanya bisa terbentuk disini yaitu dia pergi dengan hidrogen disini yang pasaknya arsir jadi dari neomentil klorida akan dihasilkan dua produk alkena sementara dari mentil klorida hanya dihasilkan satu produk alkena dan terbukti memang demikian hasilnya kalau kita mulai dari neomentil klorida seperti saya jelaskan ketika dibuat dalam bentuk kursi maka CL ini bisa trans diaksial dengan hidrogen di nomor tiga maupun hidrogen di nomor satu yang kalau dengan hidrogen nomor satu atau rute A akan menghasilkan satu mentena tangkapnya disini sementara kalau dengan rute B akan menghasilkan dua mentena dan seperti telah dijelaskan dengan aturan side safe 78% produk itu adalah satu mentena karena dia memiliki 3R dan 1H disini sementara dua mentena hanya punya 2R dan 2H didapatkannya dua produk seperti ini membuktikan bahwa reaksi memang harus berlangsung melalui trans diaksial sementara tadi di mentil klorida karena CL hanya bisa trans diaksial dengan hidrogen yang di CH2 dan disini tidak bisa karena hidrogennya cis dengan CL maka hanya ada satu produk yang dihasilkan yaitu dua mentena tidak bisa terbentuk satu mentena karena disitu hidrogennya tidak mungkin trans dengan CL akibat akibatnya yang unik ketika mentil klorida dieliminasi meskipun yang kita pakai adalah basa yang tidak meruah yaitu basa etoksida produk yang dihasilkan 100% adalah produk Hoffman bukan produk side set dan lagi reaksi berlangsung 200 kali lebih lambat karena Anda bisa lihat reaksi ini berlangsung ketika isopropil dan juga metil akan berposisi aksial beda dengan tadi di neometil klorida reaksi berlangsung ketika CL dan H ini aksial isopropil dan metil semuanya ekwatorial artinya kita tahu di kumnya organik satu semakin banyak gugus atau substituen di posisi ekwatorial akan lebih stabil daripada posisinya aksial jadi di sini gugus-gugus ini posisinya cukup stabil sehingga reaksi bisa terjadi pada yang tidak stabil saja yaitu yang aksial ini sehingga reaksinya cenderung berlangsung lebih cepat sementara kalau yang di sini karena konformasi ini kurang stabil maka reaksinya juga cenderung berlangsung lebih lambat karena untuk memaksa supaya H dan CL ini kursi ini dipaksa mengambil konformasi kursi yang tidak stabil jadi selain hanya dihasilkan produk Hoffman 100% reaksi juga berlangsung jauh lebih lambat nah ini silahkan kalian latihan kerjakan seperti apa jawabannya sudah ada nomor satu kalian manfaatkan untuk membuat mekanisme reaksinya kalian putuskan itu kira-kira E2-nya seperti apa ya prosesnya terus kenapa kok ada produk utama yang satu metil sementara yang perlu tambahan yang metil disini saya hanya berikan jawaban akhirnya saja tetapi Anda harus membuat analisisnya sendiri kenapa sampai jawabannya seperti itu dan coba latihan menuliskan mekanismenya nah demikian dengan nomor dua biasanya kalau mereka-mereka yang tidak terlalu bagus pemahaman tiga dimensinya itu akan kesulitan dengan soal-soal seperti nomor dua ini jadi berlatih keras menggambarnya seperti apa satu S dua S kalau lupa satu S dua S saya pelajari lagi satu S dua S seperti apa terus mengeliminasi E2 seperti apa hasilnya itu dipahami kembali ya kira-kira itu sengaja soalnya hanya diberikan jawaban akhirnya saja untuk Anda latihan sendiri bagaimana panah lengkungnya bagaimana tahap-tahap presinya dan seterusnya tentunya bisa ditanyakan di kelas kalau ada kebanyakan baik mekanisme reaksi yang kedua itu adalah reaksi S1 eliminasi unimonopolar mekanisme S1 seperti halnya S1 itu diawali dengan pemutusan gugus pergi jadi yang waktu saya menerangkan S1 di video sebelumnya saya katakan bahwa seperti putri seperti reaksi yang sopan sekali jadi menyilakan orang yaudah saya pergi supaya kau bisa masuk dan sini juga sama jadi X akan pergi dari C jadi proses tahap pertama ini itu persis sama seperti S1 yaitu pemutusan ikatan CX hanya bedanya kalau di S1 nukleofili terus nyerang chip karbokation ini kalau di E1 basah akan ngambil hidrogen beta lalu membentuk rangkap di sini jadi kalau dibedakan antara E2 dan E1 bedanya adalah kalau di E2 tiga panah ini 1 2 dan ini tiga itu serentak satu tahap kalau di E1 ini tahap pertama baru ini tahap kedua jadi tahap pertama adalah pelepasan gugus pergi tahap kedua adalah deprotonasi untuk membentuk alkena nah karena SN1 maupun S1 itu berlangsung melalui karbokation yang sama maka kedua reaksi ini selalu akan bersaing dan dalam persaingan ini proses SN1 biasanya selalu mendominasi kenapa? karena SN1 kan cukup setahap nukleofili nyerang selesai kalau E1 kan dua tahap ambil proton bentuk rangkap jadi prosesnya lebih slow lebih lambat daripada SN1 makanya kalau ada tahap-tahap yang mendukung SN1 biasanya akan selalu ada E1 juga tetapi dengan jumlah komposisi produk yang lebih sedikit eliminasi kembali ke kasus tadi ada mentil klorida kalau mentil klorida ini kita jalankan kondisi E1 saya ulangi kalau mentil klorida ini kita jalani reaksi E1 yang E2 kan sudah kita bahas tadi kalau kita jalani E1 kan dia tidak lagi butuh persyaratan yang namanya trans diaksial karena apa karena sekarang CL diusir pergi membuat karbokation di sini gak ada urusan dengan yang namanya trans atau cis dengan H karena CL pergi dulu akibatnya apa sekarang gak ada masalah mau hidrogen betanya cis mau hidrogen betanya trans dengan CL dua-duanya bisa dieliminasi artinya ikatan rangkap bisa terbentuk di sini atau di sini sementara tadi kalau mentil klorida di E2 karena CL ini dengan H di sini cis dia gak bisa bikin rangkap di sini sehingga rangkapnya 100% ada di sini tapi kalau E1 enggak hidrogen yang manapun bisa membentuk rangkap ke sini maka akan dihasilkan kembali dua produk yaitu dua mentena dan tiga mentena dan kembalilah berlaku yang namanya aturan side safe karena sekarang ada dua produk maka produk yang lebih tersubsitusi itu adalah produk yang lebih dominan yaitu si tiga mentena ini kalau tadi itu kenapa yang Hoffman yang dominan karena dia tidak bisa membentuk produk side safe oleh karena hambatan karena persyaratan stereokimia tadi seperti apa kondisi E2 dan kondisi E1 Anda bisa lihat di sini perbedaan utamanya ada dua yang pertama adalah di sini di E2 kita gunakan basanya itu lebih pekat satu molar akibatnya apa kekuatan basa ini akan berperan kuat menentukan jalannya ke E2 tapi di sini kita gunakan konsentrasinya 100 kali lebih encer akibatnya kekuatan basa ini akan teredam oleh pelarut dan kalau Anda lihat pelarut di sini memang protik polar tapi masih etanol tetapi di sini etanolnya hanya 80% ditambah lagi 20% air yang kita tahu air ini jauh lebih protik maksudnya karena dia punya 2H 2OH dibandingkan etanol artinya kita meningkatkan protisitas dari pelarutnya di kasus E1 ini sudah pelarutnya diperbanyak dibuat lebih protik polar kita tahu air lebih polar dari etanol juga jadi dibuat lebih protik dan lebih polar dan yang lain suhunya kalau di sini suhunya 100 derajat di sini dibuat suhu yang lebih tinggi yaitu 160 karena kita tahu suhu yang lebih tinggi menyukai eliminasi dan nanti kita bahas khusus kenapa demikian jadi dengan itu kita bisa menciptakan kondisi E1 terhadap senyawa mental klorida tersebut nah bukti lain bahwa ada mekanisme E1 adalah kinetikanya order pertama artinya reaksi hanya bergantung pada alkil halida Anda sudah tahu alasannya mengapa karena alasannya sama dengan kenapa SN1 juga hanya order pertama dan yang kedua tidak ada efek isotop deuterium karena kita tahu sama seperti SN1 tahap penentu laju atau tahap lambatnya adalah tahap pemutusan ikatan C-alpha dengan halida dan di situ tidak ada atom hidrogen yang diputus maka karena tahap penentu laju tidak melibatkan pemutusan atom hidrogen maka tentu saja tidak ada efek isotop deuterium yang bisa teramati begitu nah mekanisme yang ketiga atau yang terakhir ini adalah yang mungkin paling khusus kejadiannya paling spesifik dia perlu kondisi tertentu namanya adalah mekanisme E1 tapi ada CB CB dari karbanion karbanion itu lawannya karbokation jadi kalau karbokation itu apa namanya karbon bermuatan positif kalau karbanion itu karbon bermuatan negatif karena dia menerima PEB menerima pasangan elektron dari atom lain nah ini seperti kebalikan mekanisme E1 jadi kalau di E1 kan gugus pergi lepas dulu membentuk karbokation lalu basah membentuk ikatan rangkap mendeprotonasi membentuk ikatan rangkap nah kalau disini kebalikan justru basah mendeprotonasi dulu membentuk yang namanya karbanion karbanion itu baru kemudian melepaskan gugus pergi jadi kalau saya ulangi kalau di E1 gugus pergi lepas dulu baru protonnya kalau di E1 CB protonnya lepas dulu baru gugus perginya kalau di E2 tadi di awal kedua-duanya serempak nah jadi disini ilustrasinya basah mengambil proton lalu disini ikatan akan mendonasikan elektron ke Cbta sehingga Cbta ini menjadi bermuatan negatif yang kita kenal dengan nama karbanion itu sebabnya kenapa dinamai E1 CB lalu elektron bebas di karbanion ini akan membentuk rangkap disini sambil mengusir pergi X dihasilkan ini tentunya untuk bisa berlangsungnya reaksi ini ada syaratnya apa saja syaratnya pertama proton ini tentunya harus sangat asam karena kalau dia sangat asam dia akan mudah ditarik oleh basah saking mudah yang ditarik oleh basah prosesnya bisa lebih cepat mendahului perginya X kapan hidrogen disini itu bisa menjadi sangat asam jika misalnya ada kasus begini hidrogen nya akan tereliminasi ke X yang disini sementara disini ada gugus karbonil maka ketika basah mengambil proton dan membentuk karbanion disini karbanion nya akan terstabilkan oleh resonance dengan gugus karbonil dan bukan hanya itu sebenarnya juga karena nanti ketika produk akhir yang dihasilkan reaksinya akan terkonjugasi tapi itu nantilah kasus lain tapi yang paling utama disini adalah bahwa karbanion yang terbentuk akan kestabilkan oleh resonance dengan gugus karbonil nah itu faktor pertama yang menunjang berlangsungnya reaksi S1CB yaitu hidrogen nya harus mudah diambil artinya hidrogen nya harus sangat asam faktor lain adalah X yang dilepas tentunya harus X yang gugus pergi yang buruk jadi sulit untuk dilepaskan dengan mudah misalnya kalau halida halidanya itu F atom fluorine kita tahu diantara deret F CL BRI yang paling mudah dilepas adalah I yang paling susah dilepas adalah F jadi karena F ini susah dilepas atau kita gunakan OH alkohol juga OH susah dilepas akibatnya apa tuntutan keadaan reaktan membuat pengambilan proton akan menjadi lebih mudah terjadi daripada pelepasan gugus pergi akibatnya tahapan reaksinya menjadi terbalik dilepas dulu protonnya bentuk karbokation barulah gugus perginya dilepaskan sebenarnya kondisinya kalau ditalar mirip-mirip kayak di E1 kenapa E1 bisa melepas karbokation gugus pergi yang lepas dulu bukan protonnya yang lepas dulu karena karbokationnya terstabilkan makanya reaksi harus tersier kalau disini kenapa hidrogen yang dilepas karena hidrogennya kalau dilepas ada stabilisasi resonan misalnya yang menstabilkan karbanionnya terus X juga susah untuk diusir jadi komprominya dibaliklah urutan reaksi seperti itu adalah kasus E1 CB nah ini ada soal-soal latihan yang sekali lagi saya ingatkan dia merujuk McMurray edisi ke-7 meskipun buku yang dipakai untuk punya adalah edisi ke-9 tapi penomoran soal disini adalah merujuk McMurray edisi ke-7 jadi silahkan anda latihan karena kini organik itu bisa karena biasa anda tidak bisa hanya membaca slide anda harus mengerjakan semua soal-soal ini sampai paham salah lebih baik daripada benar tapi hanya menyontek pekerjaan orang lain demikian akhir video bagian ketiga tentang kakakil halita nanti kita di bagian tempat di video selanjutnya kita akan belajar mengenai persaingan antara substitusi nuklefilik dan eliminasi terima kasih selamat menikmati